Intro N.H. alias Trimo, 38 tahun, dan W.Wili, 25 tahun, warga Kampung Dalam Labuhan Batu, diringkus personil Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dari dua lokasi berbeda pada Sabtu malam. Dalam keterangannya, pada Senin sore, Kanit II Sat Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibda Sujiwo Satrio Priyono, menyebutkan pengungkapan peredaran narkoba berawal dari informasi masyarakat yang resah. Pihaknya langsung menindak lanjuti dengan melakukan undercover buy dan berhasil menangkap N.H. dengan barang bukti satu bungkus plastik klip, diduga berisikan sabu seberat 1,23 gram. Dan dari hasil pengembangan, pihaknya juga berhasil meringkus tersangka lainnya, W, dengan barang bukti 15,41 gram. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dan polisi masih terus mengejar pemasok barang haram tersebut, yang diketahui merupakan warga Kampung Pajak, Labuhan Batu Utara. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pada saat ini telah kami amankan dua orang sebagai tangkapan di awal bulan Juni saat Narkoba Pores Labuhan Batu. Telah kami amankan dua orang dengan inisial N.H. dan W, tertangkap tangan mengendarakan narkotika jenis sabu-sabu dengan lebih kurang lebih 15 gram brutto di seputaran Kampung Dalam, Labuhan Batu. Untuk kedua orang ini, pertama kami amankan, tersangka atas nama Urimo, dan kemudian kami kebangkan, dan kami dapat kembali di atasnya atas nama Uwe. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samul Tampung Bolon melaporkan, selamat menikmati.